bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim yang saya hormati seluruh sifitas akademika di pkbm taruna kencana khususnya bagi warga belajar kesetaraan paket C yang mana pada hari ini kita akan belajar mengenai IPS ekonomi dalam tema maju bersama kooperasi namun terlebih dahulu malilah kita panjatkan pujianan syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan hari ini di hari minggu tanggal 21 Maret 2021 kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa terutama nikmat iman dan nikmat islam nikmat sehat rohani maupun sehat jasmani salamat dan salam semoga tetap secara limpahkan kepada junjungan kita semua panutan kita semua contoh untuk kita semua Nabi Agung Nabi Akhir Zaman Nabi kita Nabi Besar Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada keluarganya pada sohabatnya dan tak lupa kepada kita setelah umatnya mudah-mudahan diomil akhir mendapat syafaat darinya amin ya Allah hirba alamin teman-teman yang saya hormati serta banggakan terima kasih saya ucapkan bagi yang masih semangat sampai dengan hari ini mengikuti kegiatan pembelajaran di PKBM Taruna Kencana ini adalah salah satu proses kita dalam menuntut ilmu proses kita dalam meningkatkan kemampuan diri khususnya agar kita bisa betul-betul relevan kita betul-betul memaknai daripada pendidikan yang kita laksanakan selanjutnya pada hari ini kita akan berdiskusi kita akan belajar bersama-sama tentang kooperasi mungkin istilah ini tidak asing di telinga teman-teman semua dan sering kita jumpai di berbagai tempat di pinggir jalan ataupun di mana itu tentang kooperasi ketika mendengar kooperasi pasti di dalam benak teman-teman sekalian terbayang tentang simpan pinjam tentang keanggotaan tentang finansia dan lain sebagainya disini saya hanya akan membahas mengenai sedikit saja apa itu kooperasi mulai dari definisi keuntungan menjadi anggota kooperasi sampai dengan dampaknya untuk perekonomian di Indonesia untuk mengepektifkan waktu langsung saja kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama membacakan basmala bismillahirrahmanirrahim selanjutnya tujuan pembelajaran di sesi pelajaran ekonomi modul keempat yaitu teman-teman diharapkan dapat memahami tentang teori kooperasi kemudian dapat memaknai apa dampak yang bisa diterima keuntungan apa saja yang bisa diterima oleh masyarakat daripada kehadiran kooperasi tersebut itu pembelajaran hari ini tujuannya dan penjelasan saya sekarang akan tayang juga di channel youtube PKBM Taruna Pencana Kuningan jadi bisa di share pada kawan-kawan yang mau belajar khususnya warga belajar di PKBM Taruna Pencana baiklah ini adalah lambang kooperasi berwarna hijau ada 4 sudut nanti kita akan bahas sedikit tentang logonya di slide selanjutnya pengertian kooperasi yang pertama kita akan bahas apa sih yang disebut dengan kooperasi ini kooperasi itu dulu pernah menjadi sebuah motor penggerak ekonomi nasional bahkan masuk ke dalam nomenklatur kementerian di Indonesia ada kementerian UMKM dan kooperasi berarti saking pentingnya yang disebut dengan kooperasi ini sampai pemerintah pun membuat kebijakan tersendiri poster sendiri bagaimana cara memberdayakan kooperasi itu nah ini adalah peluang bagi kita semua bagaimana cara agar kooperasi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat untuk lingkungan kita itu ya saya bacakan kooperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip kooperasi sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya jadi kalau secara etimologi ataupun asal kata kooperasi ada ko dan prasi gitu ya ko prasi berarti ko-nya itu adalah apa namanya asal katanya dari kooperasi kooperasi itu seorang yang berkumpul untuk melakukan pekerjaan bersama-sama nah itu kooperasi bekerja sama kooperatif kooperasi itulah bahasa sederhananya jadi betul jadi kooperasi ini adalah sebuah tempat dimana orang-orang melakukan usaha bersama ya untuk mendapatkan manfaat daripada usaha tersebut dan biaya yang dikeluargan pun tidak banyak rendah kemudian mendapatkan keuntungan secara menyeluruh kepada anggotanya di bawahnya ada yang disebut dengan tujuan kooperasi tujuan kooperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dalam kooperasi ini meningkatkan ekonomi dalam keluarga lah minimal silahkan teman-teman kalaupun lebih penasaran ngobrol aja dengan para petugas atau pegawai yang ada di kooperasi tapi biasanya orang-orang yang datang ke kooperasi itu ya mohon maaf orang-orang yang sedang galau akan kondisi keuangannya biasanya sih ya ujung-ujungnya minjem uang dan lain sebagainya ada bunganya seperti itu cuman ternyata kalau kita bahas lebih detail arahnya kooperasi itu ya dengan biaya yang rendah tujuannya membantu kepada masyarakat yang membutuhkan nantilah kita diskusikan lebih lanjut ini kooperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang jadi prinsipnya kooperasi itu dari kita oleh kita dan untuk kita demokratis gitu selanjutnya kita harus tahu bapak kooperasi Indonesia itu adalah Muhammad Hatta siapa coba ada yang tahu nggak Muhammad Hatta itu tokoh di Indonesia seperti apa iya bagus sekali Muhammad Hatta adalah wakil presiden Republik Indonesia yang pertama ketika Indonesia merdeka diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia Soekarno Hatta dan beliau ternyata adalah bapak kooperasi Indonesia ini kooperasi menurut undang-undang nomor 17 ya nomor 17 tahun 2012 nah ini pengertiannya silahkan teman-teman bisa dibaca saja saya akan persingkat jadi kesimpulannya kooperasi itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki persamaan kebutuhan ekonomi gitu ya kemudian saling bekerja sama untuk apa untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan lingkungannya agar apa agar lebih sejahtera posisi kooperasi dalam undang-undang dasar 1945 nah ini pasal 33 undang-undang 1945 itu tentang pelaku ekonomi siapa pelaku ekonomi itu itu ada BUMN ada kooperasi ada swasta nah itu kita kan kemarin di beberapa pertemuan kebelakang telah membahas tentang BUMN ya ada BUMN ada BUMD ada BUMS ada badan usaha milik asing juga ini tentang BUMN dan kita sedang sedang membahas tentang kooperasi ada pun asas kooperasi itu adalah usaha bersama dan kekeluargaan ini asasnya ada dua lalu apa sih keuntungan menjadi anggota kooperasi yang pertama keuntungan secara ekonomi ada peningkatan skala ekonomi skala usaha kemudian untuk pemasaran pengadaan barang dan jasa fasilitas pinjaman pembagian sisa hasil usaha atau yang disebut dengan SHU jadi setiap tahun itu di kooperasi ada yang disebut dengan RAT rapat akhir tahun nah di akhir tahun itu akan dihitung kalkulasi berapa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan itu dari segi keuntungan ekonomi ada pula dari segi keuntungan sosial pertama keuntungan berkelompok bersosialisasi gitu ya kita banyak silaturahmi banyak kenal dengan teman-teman yang lain gitu maka itu disebut dengan keuntungan sosial selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan nah pendidikan dan pelatihan ini salah satu tujuan daripada kooperasi dalam bidang sosial gitu ya mohon maaf nih baik kita lanjutkan mohon maaf nah ini adalah keuntungan kooperasi ketika kita sudah menjadi anggotanya selanjutnya mengapa perlu bergabung dengan kooperasi kuonaun sih orang teh geningan kuduk atau perlu gabung sarang kooperasi anukahiji yang pertama kooperasi berorientasi pada kepentingan agung darinya jadi ketika kita bergabung dengan kooperasi otomatis ada keuntungan yang akan kita dapatkan itu tadi sudah dibahas kan ya kooperasi dimiliki dikelola dan digunakan oleh anggota sebagai pemilik anggota mengawasi memberikan modal dan turut menentukan arah kebijakan kooperasi itu sendiri jadi kata saya tadi kan kooperasi ini dari kita oleh kita dan untuk kita dulu ketika masih kecil kita sering dengar KUD kooperasi unit desa banyak sekali yang membutuhkan ke KUD satu gabung gitu di KUD itu banyak tiap tahun kan ada keuntungannya terus anggotanya kan boleh siapa saja yang paling penting dia paham akan tujuan daripada kooperasi itu dibentuk dari bawah bottom up sesuai kepentingan ekonomi anggotanya jadi kooperasi itu bukan instruksi dari pemerintah pemerintah itu hanya memberikan jaminan hukum gitu ya tetap awalnya itu kooperasi harus dibentuk oleh masyarakat sendiri membuat misalnya 10 orang gitu ya berempug berdiskusi bermusawarah yuk sepakat kita ajukan kita membentuk kooperasi dari 10 orang itu kita rekrut terus anggotanya akan semakin banyak nanti program-program kooperasi bisa mesejahterakan anggota yang direkrut ini prinsip kooperasi banyak ya prinsip kooperasi ada 1 2 3 4 5 nanti slide-nya saya akan kirimkan dalam bentuk WA gitu ya akan dikirimkan modul WA tinggal di download saja dan dibaca lebih detail kemudian bisa pelajari di modul 4 halaman 17 kalau tidak salah nanti ada modul 4 nya nah ini ya tadi sudah dibahas juga dari anggota oleh anggota dan untuk anggota kooperasi dibangun atas dasar satu komitmen jadi harus memiliki komitmen yang kuat ketika gabung di kooperasi itu jangan sampai hanya ingin mendapatkan keuntungan saja tetapi tanpa kita memberikan iuran ataupun memberikan sumbangsi yang lainnya yang kedua kebersamaan dengan saudara dengan teman dengan kerabat harus dasar kebersamaan sama rasa gotong royong saling membantu dan terakhir adalah kepentingan ekonomi diharapkan dengan adanya kooperasi ini memiliki banyak program untuk mensejahterakan masyarakat minimal membantu masyarakat yang sedang kesusahan ini tujuan kooperasi di Indonesia tadi sudah sempat dibahas tinggal teman-teman bisa menyimak dalam membuatnya saja faktor kunci terletak pada komitmen anggota ini kooperasi itu bisa berhasil tergantung daripada komitmen anggotanya komitmen itu dalam bentuk apa saja satu menjaga kebersamaan saling dukung dalam semangat dan kekeluargaan mendukung usaha kooperasi dan merawat kooperasinya misalnya di dalam di kooperasi itu menyediakan pupuk ya kita sebagai anggota jangan membeli pupuk ke toko yang lain tetapi kita membeli pupuk itu ke kooperasi milik kita kita sebagai anggota beli ke sana keuntungannya disimpan nanti di akhir tahun akan dibagikan ke seluruh anggotanya begitu selanjutnya komitmen itu dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sumber daya manusia pendidikan kederisasi dan lain-lain nah ini ada konsekuensinya ketika kita membentuk kooperasi kita akan disimak hak anggota kooperasi ini hak itu berarti apa yang kita dapatkan hak itu sesuatu yang bisa kita terima satu menghadiri menyatakan pendapat dalam memberikan suara dalam rapat anggota jadi kooperasi itu adalah rapat anggota biasanya dilaksanakan tiap tahun jadi kita bisa berbicara usulan-usulan apa saja yang ingin dikeluarkan yang ingin dikemukakan oleh kita itu kita punya hak untuk menyedatakan pendapat selain itu memberikan suara selanjutnya yang kedua memilih dan dipilih menjadi pengurus atau dewan pengawas kooperasi apabila tadi kita sudah lama misalnya digabung di kooperasi kita berniat untuk jadi pengurus jadi ketua kooperasi ya boleh-boleh saja itu hak kita memilih dan dipilih ketiga meminta diadakan rapat anggota ya kalau dianggap penting dianggap perlu rapat anggota itu bisa dilaksanakan misalnya dalam masalah keuangan dalam masalah program kooperasi itu ya kalau memang urgen bisa dilaksanakan selanjutnya yang keempat mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar apat anggota yang ngobrol ini sifatnya apabila kita punya usulan punya pendapat punya saran yang membangun silahkan sampaikan tidak usah melalui polen rapat juga gak apa-apa pemanfaatan pelayanan kooperasi ya tadi misalnya kooperasi itu punya usaha pupuk kita memanfaatkan belinya ke kooperasi punya kita gitu mudah-mudahan lebih murah bisa terjangkau jangan berharap bisa nunggak dulu itu namanya nanti akan menghancurkan kooperasi itu sendiri selanjutnya mendapatkan keterangan mengenai perkembangan kooperasinya dalam bentuk laporan ini biasanya dalam rapat akhir tahun menyetujui atau mengubah ADRT serta ketetapan ketetapan lainnya ini anggaran dasar anggaran rumah tangga kalau memang perlu ya kenapa tidak silakan karena di kooperasi itu kekuasaan tertinggi terletak pada rapat anggota ini tentang seputar kooperasi ada hak otomatis ada pula kewajiban yang harus kita berikan apa sih kewajiban kita sebagai anggota kooperasi satu itu mematuhi ADRT kooperasi serta keputusan yang disahkan dalam RAT tunduk patuh jadi ADRT itu dasar hukum panduannya tata keramanya apalagi ya sebutan ADRT itu jadi aturan main ADRT itu kita sebagai anggota harus taat kepada aturan main tata tertib gitu lah simpelnya kedua mendatangani perjanjian kerjasama sebagai pasar tetap kooperasi ya kooperasi bergerak dalam bidang perpupukan kooperasi dalam bidang perpinjaman kooperasi dalam bidang pertanian dan lain sebagainya gitu ya kita sebagai anggota ya harus mendukung selanjutnya menjadi pelanggan tetap kooperasi tadi ya sudah dibahas memberikan modal kepada kooperasi yang modal kan ada simpanan pokok ada simpanan wajib gitu membanggakan dan mengembangkan maaf mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan gitu ini semangat gotong royong untuk apa namanya membangun kooperasi bersama para anggota yang lain nah itu saja sementara yang ingin saya saya sampaikan ya bisa dibaca ini melalui WA ataupun bertanya di grup secara langsung insyaallah saya akan jawab terima kasih atas perhatiannya di akhiri beratapik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati